Klarifikasi pelatih Bali United soal pernyataan yang sebut Persib Bandung seperti anak kecil. Pelatih Bali United, Stefano Cugura, buka suara terkait kabar yang beredar soal kabar dirinya memberikan komentar negatif untuk Persib Bandung. Kabar ini tersebut dari unggahan di laman Instagram dan Youtube at media.persib1933 dan akun TikTok bernama GOTEY. Akun media sosial tersebut mengunggah pertanyaan yang diklaim keluar dari Stefano Cugura. Isinya adalah menilai Bali United tidak pernah kalah lawan Persib dan tim Maung Bandung dinilai seperti anak kecil. Karena saya tahu tim kami, Bali United tidak pernah kalah di kandang maupun tandang. Persib di hadapan Bali seperti anak kecil, tulis akun tersebut dilansir bolasport.com dari laman Resniklo. Terkait kabar ini, Stefano Cugura menegaskan jika dia tidak pernah mengatakan hal tersebut. Berita tersebut adalah bohong dan dikeluarkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Menurut dia, sepanjang jadi pelatih di Indonesia dia selalu menghormati tim lawan termasuk Persib. Saya lama di Indonesia dan pernah kerja di tiga klub berbeda di Indonesia. Orang yang pernah kerja sama saya pasti tahu karakter saya dan bagaimana saya respect ke tim lawan. Baik itu tim yang punya sejarah atau tim yang berada di posisi kurang bagus di Liga, tegas Stefano Cugura. Pelatih yang biasa di Sapa Teco ini menjelaskan jika dalam sepak bola hal yang utama adalah saling menghormati. Namun, kedua tim sama-sama berjuang keras untuk bisa meraih kemenangan dengan adil. Saya respect dengan mereka dan saya kerja bersama Bali United ingin menang. Begitu juga mereka pasti mau menang. Saya pikir di sepak bola menurut saya sikap respect ini harus ada di kedua tim. Agar tidak ada masalah di Indonesia, tambahnya. Terkait berita hoax tersebut, dia akan berkomunikasi dengan manajemen. Pasalnya, hal ini menyangkut pencemaran nama baik dan bisa diproses hukuman. Selain itu, laga Bali United CS Persib yang digelar pada Jumat 10 per 2 diprediksi akan panas dan berita hoax yang ada bisa menimbulkan perpecahan. Iya, nanti saya bisa bicara sama manajemen soal ini. Bagaimana proses dan langkah-langkah buat melindungi nama saya dan juga nama klub Bali United, ungkasnya. Louis Mila Pantas Namuk, ini statistik laga Bali United CS Persib Bandung. Persib Bandung menahan imbang Bali United, 1-1 dalam lanjutan pekan ke-23 BRI Liga 1 2022-2023 di Stadion Maguwo Harjo, Sleman, Jumat 10 Februari 2023. Maung Bandung tertinggal lebih dulu lewat gol privat Barga menit ke-79. Menerima umpan manis dari Ricky Fajrin, Barga mampu mengecoh 2 back Persib Bandung sebelum melepaskan sepakan keras. Beruntung 2 menit jelang waktu normal, David Da Silva menyelamatkan Persib Bandung lewat sepakan kerasnya yang berujung gol. Dengan hasil itu, Persib Bandung memperpanjang rekor 15 pertandingan tak pernah kalah semenjak diracik Louis Mila. Namun, tambahan 1 poin itu tak cukup bagi tim Maung Bandung menggeser PSM Makassar dari puncak klasemen. Persib mengoleksi 46 poin dan terpaut 1 angka. Melansir livescore.com, pelatih Persib Bandung, Louis Mila bisa meratapi hasil itu bahkan pantas mengamuk jika melihat catatan statistik. Betapa tidak, Persib Bandung unggul penguasaan bola dengan 64 persen berbanding 36 persen milik Bali United. Sayangnya, penguasaan bola itu tak dibarengi dengan garangnya lini depan dengan terbuangnya berbagai peluang. Persib hanya mencatatat 6 tendangan dengan 4 diantaranya mengarah ke gawang. Sementara Bali United justru mencatatkan total 8 tendangan dengan 5 diantaranya on target. Terima kasih telah menonton!